Ini cobain dulu ya guys Ini pakai cabain Ini enak banget Nanti ruangnya Jalur minyak upok Mantengnya waspok Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kekecil tahu Bahan-bahan yang kesiapkan adalah Buru buah tahu putih 2 sendok tepung terigu 3 butir telur Karena ini pakai telur telur apa namanya pakai telur ayam kabung jadi aku pakenya tiga soalnya kan kecil-kecil terus bawang putih tiga si empat siung ini yang ini kemiri satu butir terus dua batang daun bawang baru sini dua batang juga daun seledri kalau yang enggak suka enggak apa-apa aku pakai lada gula dakunya satu bungkus kalau ini secukupnya aja masak punya terus ini satu sendok 1 sendok makan garam setengah sendok teh Hai penyedap rasa sama pakai minyak enggak semua guys ya pokoknya minyaknya ya itu begini aja langkah-langkah yang diterjakak adalah sekarang kita Hai rajang ini guys Hai kan namanya daun bawang daun bawang juga enggak semua guys Hai mungkin aku daunnya enggak pakai soalnya Pak slow daunnya itu terlihat Hai terlihat lebih maaf guys setelah kuning-kuning tapi enggak masalah lantar dirajang kecil-kecil soalnya tadi dari warung itu nyari enggak ada yaudahlah di utajang kecil-kecil tapi kalau ada yang lebih seger ya juga bisa seger ini karena enggak ada ya seadanya lagas karena tinggalnya kan di kampung jauh belanja aja pasar seminggu sekali guys ya pada Senin aja jadinya sini tuh usah walaupun sini orang tani itu taninya bukan kayak tani-tani di Jawa sayuran beli guys hai 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 membuat lah kecun sekarang kita ilok ini hai 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 bawang putih sama sendiri guys terus langkah selanjutnya guys jadi di tahunnya itu taruh disini guys gancurin guys kita gancurinnya bergampang pakai ini ulekan aja lah hancurin dan curin terus ini daun bawang sama sebagainya masukin juga jadi guys harus ini tadi bawang putih sama penyurinya guys sekarang tinggal telurnya guys hai 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 terus ini tepung terigu nya dimasukin ini gunanya tepung terigu itu untuk mengikat supaya ntar kalau digoreng tuh jadinya enggak pecah guys gancur ini cuman buat pengikat aja fungsinya sebenernya Hai nah setelah itu kita Hai ya guys itu aku pakai masa aku masak punya kira-kira setengah guys terus ini ladak punya juga setengah aja aduk lagi sampai rata setelah ini udah rata terus kita sekarang nyalain kompor guys Oh iya guys ini pakai sendok bulat begini ntar fungsinya itu ini untuk nyetak guys jadi begini ntar kalau udah deh sepak begini langsung dimasukin kewajan jadinya bulat-bulat bentuknya jadi kita nggak harus pakai tangan guys jadi begini aja ntar Perfect kalian Nah udah di kompor guys ini sekarang nyalain kompor sampai Hai sampai baru minyaknya mendidih guys tunggu sebentar oh ya maaf guys disini lagi hujan deres jadi suaranya mungkin agak terganggu dengan hujan karena disini rumahnya itu pakai singkai jadi suaranya itu kurang kurang jelas mungkin ya maaf lah tapi ya mudah-mudahan ntar kita didengerin lah suara saya ya itu kan udah ngangkat berarti udah panas ya sudah kita masuk ini selamat menikmati 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 selamat menikmati